Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman semua Kita ini sedang membuat proyek Untuk membantu para petani Khususnya petani padi, jagung, nanas, dan tumbuhan yang lainnya Karena di daerah sini sedang mengalami serangan hama Yaitu hama tikus Yang menurut informasi dari para kelompok tani disini itu adalah Selama satu tahun tidak bisa mengambil hasilnya Maka dari itu kita sedang membuat proyek dalam proses ikhtiar Kita sebagai manusia yaitu proyek kerubuha, rumah burung hantu Nah ini bisa disaksikan Kita sedang membuat rumah burung hantu Untuk tahap di mana kita mengharapkan nanti ada burung hantu yang hinggap atau menempati rumah burung hantu ini Karena kita tahu bahwa efektivitas dalam perburuan burung hantu ini kepada tikus sangat luar biasa Dalam satu ekor ini Menurut penelitian dalam sebuah artikel Satu hari konsumsi burung hantu ini bisa mencapai 12 ekor Bisa mencapai 12 ekor tentu burung hantu yang dewasa Kita lihat bahwa burung hantu ini mempunyai ukuran yang besar Dan yang kita proyekkan burung hantu jenis Tito Alebah Atau kalau biasa kita di Sunda itu disebutannya adalah istilah Koreak Kalau bahasa Indonesia mungkin disebut serak Jawa Nah ini Tito Alebah ini Adalah binatang yang ada di seluruh dunia Dan konsumsi utamanya itu adalah tikus Nah maka dari itu efektivitas dalam perburuan tikus ini lebih baik Daripada racun tikus Daripada jebakan-jebakan tikus yang lainnya Atau bahkan kita kemarin ya Ada berita duka Betani yang merasa kecewa Atau merasa bahwa panen tidak bisa dilakukan Karena ada hama tikus itu nekat Memasang aliran listrik di sawahnya Sehingga ala kulihal membuat bencana bagi daerahnya sendiri Atau bagi orang-orang di sekitar sana Ketika memang tidak mengetahui atau sengaja Tidak sengaja melewat dari sawah tersebut Dan pada akhirnya meninggal dunia Nah ini maka dari itu karena efeknya kurang efektif Kemudian sangat merugikan Apalagi kita menggunakan racun tikus Tentu akan merusak unsur hara tanah Kemudian juga padi yang kita konsumsi pun tidak sehat nantinya Maka solusi rubuha ini Rumah burung hantu ini sangat diutamakan Karena Kalau kita alami apapun itu akan bertahan lama Kemudian biayanya pun pasti murah Jadi back to nature Kembali ke alam Itu solusi yang terbaik Oke terima kasih Itu saja mungkin vlog kita untuk pembahasan Sedang dalam pembuatan rubuha atau rumah burung hantu Kita nantikan projek-projek selanjutnya Dan saya meminta bantuan juga doa Untuk bisa kelancaran program rubuha ini Kalaupun misalnya ada teman-teman yang mau memberikan kontribusinya Bisa cek di video ini Untuk bisa sama-sama membantu para petani Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita harus segera menghentikan kesedihan para petani Salah satu upaya kami Menghentikan hama tikus Dengan cara budidaya burung hantu Ternyata burung hantu ini adalah pemangsa tikus Yang sangat efektif Semoga Bapak Ibu semua mendukung upaya kami Untuk berinfak, bersodakoh, berwakaf budidaya burung hantu Untuk menolong para petani Untuk berjihad ketahanan pangan nasional Terima kasih telah menonton